Salam sehat, kembali bersama kita akan membahas, menggali lebih dalam pemahaman kita tentang metode penelitian dalam keperawatan. Pada video ke-6 ini, kita akan banyak berkutat tentang definisi dan saya memberikan dorongan yang kuat untuk memperhatikan secara seksama. Karena apabila kalau saya analogikan, pembahasan pada video ke-6 merupakan isi dari donat, sebuah donat, artinya inti dari proses penelitian. Banyak peneliti-peneliti muda, bahkan peneliti-peneliti senior mengalami kesukaran dalam proses konseptualisasi. Untuk itu, mari kita memberikan perhatian yang seksama terhadap penjelasan yang akan dibagikan melalui video ini. Selain pandang tentang pembahasan kita pada video ke-5, di dalam video ke-5 kita membahas perbandingan antara manfaat-manfaat yang baik, kekuatan-kekuatan dari penelitian dengan pendekatan kualitatif dan penelitian dalam pendekatan kuantitatif. Kedua jenis penelitian sangat baik. Dan sebagai perawat-perawat profesional dan calon-calon perawat profesional, kita perlu memahami keduanya. Dan kita dapat gunakan pendekatan tersebut untuk memperkaya, memperkuat, dan meningkatkan ilmu dasar-dasar keperawatan, meningkatkan kualitas proses perawatan, dan memberikan pemahaman yang lebih kepada masing-masing perawat, sehingga dalam kehidupan profesinya selalu menerapkan satu paradigma berpikir yang berdasarkan pada bukti ilmiah. Sedikit kita singgung tentang isi dari video ke-4, di mana kita membahas tentang teori, kita membahas tentang model, konsep, konstruk, paradigma, serta filosofi. Maka itu, di dalam pembahasan ke-6, seluruhnya konsep-konsep penting tadi akan kita gabungkan, kita ramu, sehingga memberikan gambar yang besar bahwa penelitian mengikat semua hal tersebut di dalam satu proses yang terencana, yang sistematis, yang bertujuan untuk pemecahan masalah. Pertama, kita pahami dulu apa definisi dari konseptualisasi. Konseptualisasi merupakan proses pembangunan dan pemurnian pemahaman kita terhadap buah pikiran atau ide yang abstrak. Di dalam penelitian dan kegiatan-kegiatan ilmu pengetahuan yang lain, khususnya di dalam profesi keperawatan, hampir seluruhnya berhubungan dengan hal-hal yang abstrak dibandingkan dengan hal-hal yang tangible atau yang bisa diukur. Sebagai contoh, nyeri, keperawatan, keperawatan mandiri, berduka, sedih, dan yang lainnya. Kita masuk kepada konsep. Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada video keempat. Konsep merupakan abstraksi yang diformulasikan dengan tujuan mengeneralisasi suatu hal yang spesifik dalam kehidupan perilaku manusia. Dan di dalam kualitatif disebut sebagai fenomena. Jadi di dalam kuantitatif disebut sebagai konsep, di dalam pendekatan kualitatif disebut sebagai fenomena. Sementara konstrak merupakan gambaran mental dari hal yang diperoleh dalam kehidupan manusia. Kejadian-kejadian serta perilaku. Di dalam video keempat diterangkan sebagai gabungan dari beberapa fenomena tunggal yang kemudian membentuk makna baru. Waktu itu saya contohkan jatuh dan fenomena cinta. Apabila fenomena jatuh digabungkan dengan fenomena cinta memiliki makna baru. Yaitu jatuh cinta. Yang sifatnya adalah abstraksi mental. Teori. Teori merupakan abstraksi, generalisasi, hubungan dari satu konsep atau konstrak dengan konsep atau konstrak yang lain. Yang tujuannya memberikan pemahaman yang besar tentang suatu fenomena. Dan apabila kita gambarkan dengan grafik, maka hubungan-hubungan tersebut, gambaran hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, didefinisikan sebagai model. Nah, apabila konsep dan konstrak yang ada dalam teori dilakukan pengukuran terhadap masing-masing konsep atau konstrak tersebut dalam sebuah penelitian, hal tersebut didefinisikan sebagai model. Dan sebagaimana kita ketahui, variable terbagi dua dari sisi pandang keterkaitan. Salah satunya adalah variable bebas atau disebut dengan independent variable. Dan yang lainnya disebut dengan variable terikat atau dependent variable. Apabila dilihat dari kategorikal data, maka variable itu terbagi dua. Continuous variable, atau variable yang diukur dengan angka 0 sampai seterusnya, dan variable yang sifatnya kategorikal. Di antaranya nominal dan ordinal. Sebagai contoh, jenis kelamin. Jenis kelamin adalah variable yang sifatnya kategorikal. Laki-laki, perempuan. Kemudian yang ordinal contohnya tingkatan pendidikan. SD, SMP, SMA, Sarjana, dan seterusnya. Baik, ada cara lain melihat variable dari sisi aktivitas pengukuran atau ciri dari variable tersebut. Semua aspek, fenomena yang ada di dunia ini memiliki atribut. Sebagai contoh, batu, jenis tanah, semuanya memiliki atribut. Saya punya sahabat yang senang atau gemar, memiliki hobi untuk memahami batu akik. Batu-batuan, jenis tanah, memiliki nama. Kuman, virus, semua memiliki nama. Hal tersebut disebut dengan variable atribut. Sebagai contoh, jenis kelamin, tempat tinggal, suku, agama, pendidikan, status pernikahan, dan yang lainnya. Sementara apabila variable atribut tadi hendak diukur, maka berubah namanya menjadi variable aktif. Segala sesuatu, entah itu independent atau dependent variable, apabila sedang dilakukan pengukuran terhadap variable tersebut, maka dilabel sebagai variable aktif. Nah, kita coba pahami satu terminologi yang lain yang disebut dengan heterogenity. Tuhan menciptakan seluruh makhluk hidup itu berbeda satu sama yang lain. Kadar perbedaan itulah yang didefinisikan sebagai heterogenity, tingkat perbedaan. Untuk itu, dalam penelitian kita perlu perhatikan karakteristik dari keragaman satu variable. Dan apabila dia seragam, hal tersebut disebut dengan homogenity. Tingkat perbedaan. Tingkat perbedaan.